Hal yang diam-diam dilakukan cowok saat tersiksa rindu Hai semua, dengan saya Riki, selamat datang di channel saya, Cinta In Salah satu ujian dalam sebuah hubungan adalah adanya rasa kangen Kangen merupakan tanda-tanda ada rasa cinta dalam hati seseorang Meskipun di luar nampak cuek, sebenarnya cowok juga bisa dilanda rasa kangen terhadap cewek yang dicintain Cowok dan cewek punya sikap yang berbeda-beda saat menyikapi tentang sebuah kerinduan Selain itu, para cowok biasanya punya cara tersendiri dalam menyikapi kerinduan Kira-kira apa aja sih yang dilakukan cowok kalau lagi kangen sama cewek yang dicintainya? Atau pernah nggak sih terbersih di pikiran kamu kalau cowok kangen itu dia suka lihat foto-foto kamu setiap malam? Berikut ini adalah 7 hal yang diam-diam dilakukan cowok saat sedang tersiksa rindu 1. Tatapan kosong dan diam seribu bahasa Kalau kamu pernah melihat cowok diam dengan tatapan kosong, itu salah satu tanda-tanda cowok sedang menahan kangen Memang sih cowok diam itu menyebalkan, tapi andai kamu tahu cowok dengan tatapan kosong adalah cowok yang sedang bertempur menahan keinginannya bertemu dengan kekasihnya Di dalam matanya terdapat bayang-bayang kekasih yang sangat dicintai tapi sedang tidak bisa ditemui 2. Sebentar-sebentar memandangi foto kamu Beda sama cewek yang suka melihat foto cowok dengan durasi lama, cowok cuma membutuhkan waktu sebentar Yaitu 30 detik untuk menatap foto orang yang dikangenin Tapi mereka akan melakukannya sesering mungkin Soalnya cowok nggak suka membuang waktu berlama-lama hanya untuk melihat foto cewek Cukup sebentar aja namun sering Hal itu lebih membuat cowok lebih bisa mengungkapkan rasa kangennya saat hubungan percintaannya sedang berjarak Cowok kangen itu sama kayak makan nasi Lebih enak ngambil sedikit tapi sering dibanding ngambil banyak tapi cuma satu kali 3. Nyanyi lagu galau sambil memainkan gitar Dibanding hanya mendengarkan lagu-lagu galau, cowok lebih senang mengungkapkannya dengan bernyanyi dan bermain gitar Ini adalah salah satu hal yang mencerminkan suasana hati cowok kalau lagi kangen Cowok memang lebih gentleman dalam mengungkapkan isi hatinya Walaupun tanpa memberitahu perasaan sesungguhnya terhadap cewek yang dicintainya 4. Menangis di malam hari Jangan salah, cowok pun bisa menangis hanya karena kangen sama cewek Di depanmu, cowok akan seolah-olah kuat dan tahan banting Tapi dalam urusan rindu, bisa jadi dia lebih melankolis dari yang kamu pikirkan Saat ada cowok yang menangis karena rindu pada cewek, berarti cintanya sudah teramat dalam Duh, bahagia banget kan dicintai cowok yang menangis hanya karena rindu 5. Menatap layar handphone setiap waktu Dalam hal ini, cowok dan cewek hampir sama Kalau kangennya kumat, layar handphone adalah hal yang wajib dicek sering-sering Nggak peduli saat lagi nongkrong bareng teman-temannya Lagi ngerjain tugas, lagi di mal, atau lagi ngumpul bareng keluarga besar Kalau kangen, tetap aja ngeliatin layar handphone setiap waktu Dalam benaknya, cuma ada dua pertanyaan Kamu di mana sih? Kok nggak bisa dihubungi? Oh iya sobat, saya ada pantun nih Naik gunung di Pulau Jawa Di Pulau Jawa jalannya rata Kalau rindu merasuk jiwa, bayangan kasih di kelopak mata 6. Menulis puisi di akun media sosialnya Puisi adalah cara lain untuk mengungkapkan isi hati Bagi dirinya yang sedang dilanda rindu Tadinya, puisi itu mau dikirimkan ke doi Tapi berhubung karena gengsi dan malu Akhirnya cuma dia posting di akun media sosialnya Berikut ini contoh puisi yang ditulis cowok di media sosial Kepada yang terkasih, puisi ini adalah tanda Betapa aku rindu dengan tatapan lembutmu Kau tahu? Aku disini tersiksa rindu Yang entah dari mana asalnya Aku tersiksa tanpa senyum sederhanamu 7. Diam-diam menyebut namamu dalam doanya Dalam menyikapi rindu Dia akan selalu menyebut orang yang dicintainya Di dalam doa dan sujudnya Rindu ini sangat dalam Hingga dia nggak tahu lagi bagaimana mengungkapkannya Doa adalah cara terbaik untuk mengungkapkan rindu yang tersimpan Dan ini selalu dilakukan cowok saat kangen melanda dirinya Oke sobat, itulah tadi 7 hal yang diam-diam dilakukan cowok saat tersiksa rindu Jangan beranggapan bahwa cowok itu nggak pernah kangen sama cewek ya Sebab cowok memang seringnya lebih pendiam dalam menyikapi tentang kerinduan Cowok cuek bukan berarti dia nggak pernah merasa membutuhkan atau kangen denganmu ya Nah, apakah cowokmu pernah mengatakan rindu padamu Atau jangan-jangan dia sedang melakukan hal-hal tadi karena sedang rindu padamu Silahkan tulis di kolom komentar ya Sampai disini dulu ya video kali ini Jangan lupa subscribe buat yang belum Dan nyalakan loncengnya supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Terima kasih dan sampai jumpa